Pemirsa pasangan suami istri dan anaknya yang berusia 4 bulan tewas tertimbun tanah longsor di Lumajang, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi Jumat pagi pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang dan sekitarnya. Selain menewaskan satu keluarga, tanah longsor memutus jalur penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang. Tebing setinggi 50 meter di piket 0,59 Desa Sumbergulung, Scandipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat pagi longsor. Timbunan material longsor berupa tanah dan berbatuan setebal 3 meter memutus jalan penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang. Tanah longsor terjadi pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang dan sekitarnya sejak Kamis malam. Kondisi tanah yang labil tak mampu menahan air hingga mengakibatkan longsor. Petugas gabungan TNI Polri dan BBBD Kabupaten Lumajang belum bisa melakukan evakuasi material tanah longsor yang menutup jalan karena kondisi masih hujan dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Untuk sementara kita masih tahu cuma satu ini, karena ases ke arah Malang tertutup total sehingga kami tidak bisa ngecek ke sana. Malang, Lumajang dan sebaliknya tertutup total sehingga kegiatan transportasi sementara kita hentikan. Selain memutus jalur penghubung antara Kabupaten Lumajang dan Malang, tanah longsor juga menimpa rumah warga. Menewaskan pasangan suami istri dan bayinya yang masih berusia 4 bulan. Saat ini petugas masih mendata warga yang terdampak bencana tanah longsor. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AI News, melaporkan.